Kembali lagi di Showbiz, kalau tadi sudah wawancaranya sama pemeran ibunya, Christine Hakim sekarang. Sampai saya ini sudah ada legendanya, langsung ada Elias Pikal. Halo, Bung Elias, apa kabar? Selamat, baik-baik. Baik-baik ya. Sebelumnya, Bung Elias Pikal lagi ada yang memerankannya, yaitu ada Bung Denny Sumargo. Halo, mana-mana, apa kabar? Selamat, baik. Baik, share. Baik, ya. Mungkin saya pertama mau ke Bang Detsu dulu deh. Bang Detsu ketika ditawari, ini ada project series Elias Pikal, toko besar, mendunia, juara tinju dunia dari Indonesia. Apa waktu itu yang ada di benak-benak? Tolak secepatnya. Gitu? Mau? Kenapa? Gak mau, karena terlalu berat buat saya. Beliau punya sejarah yang terlalu besar untuk saya pribadi dengan kehidupan saya. Saya cuma kecil banget. Jadi saya pikir kayaknya gak cocok, jadi kayaknya saya mainin. Dan saya pikir ada pemain lain yang menurut saya lebih mirip, lebih mendekati acting-nya ke Bung Eli. Jadi waktu itu saya diskusi, saya tolak. Dan mereka coba hubungi saya lagi, coba tawari lagi, saya tolak. Dua kali saya tolak. Oke. Akhirnya ketiga kali itu dimana akhirnya saya ngeliat, ada apa sih sebenarnya, kenapa harus saya gitu ya. Saya minta ketemu sama Bung Eli. Saya ngobrol, saya ngobrol, saya ngobrol, entah kenapa feel-nya saya dapat. Saya bilang gini, saya akan coba kalau begitu bantu, tapi saya minta waktu persiapan yang panjang. Karena beliau adalah petinju, saya ini nol, nol, tinjunya. Saya minta tiga bulan persiapan di awal saya sendiri. Supaya jangan sampai saya membuat karakter Bung Eli ini rusak. Alasan saya nolak itu saya takut. Beliau ini terlalu besar, kalau saya rusak saya kan gak sampai hati gitu. Dan saya akhirnya coba memberikan semua totalitas yang saya kasih. Dalam waktu lima bulan total, saya melakukan proses sampai syuting itu selesai. Oke. Nolak, nolak, nolak. Apa waktu itu kemudian yang menjadi turning point? Oh yaudah deh, akhirnya saya harus ngambil. Apa ya? Waktu itu kan sempat ngobrol juga sama Bung Elias. Apa yang disampaikan sama Bung Elias? Sehingga yaudah deh, akhirnya saya ambil gitu. Mantap untuk ngambil. Saya melihat ketika saya ngobrol dengan Bung Eli, saya melihat ketulusan hatinya itu. Saya melihat itu. Besar hatinya. Dan saya suka orang begitu. Saya merasa kalau ada orang kayak begini, saya mau bantu sehabis-habisnya. Saya memang acting tidak terlalu bagus menurut saya. Tapi hati saya itu besar dan mau total. Jadi saya pikir seorang sebesar Bung Eli hatinya, saya mau bertaruh. Gagal-gagalnya, berhasil-berhasilnya. Semoga kita harapkan berhasil nanti. Semoga ya. Semoga kita harapkan berhasil. Tapi ini menarik karena artinya yang dilihat adalah ketulusan hatinya seorang Elia Spikal gitu. Nah sekarang saya mau ke Bung Elias. Kalau melihat ini kan dibikin series nih. Kisah perjalanan hidupnya. Senang nggak? Perasaannya seperti apa sih? Saya memang senang. Karena saya punya film ini sudah berjalan. Saya bangga karena sudah dari dulu film ini saya ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia. Karena saya bangga film ini pasti akan berjalan yang baik. Untuk bagi kami semua seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Tahu supaya film ini akan berjalan yang baik. Untuk bagi semua masyarakat. Masyarakat bisa lihat saya punya film yang terbaik. Nah jadi sangat senang tentunya. Dan pasti kalau Bung Elias kan sudah nonton nih. Sudah nonton belum? Sudah nonton ya? Bukan sedikit lagi. Sudah semua? Maaf saya foto. Tadinya harusnya cuma satu episode. Beliau bilang, saya mau nonton semua. Karena menangis, menangis dia. Setelah menonton 6 episode tadi. Apa? Merasa itu sudah sesuai? Sudah memang betul itu kehidupannya seorang Elias Spikal itu begitu? Memang begitu. Saya sudah lihat dari kecil. Saya sudah tahu. Oh iya bagus. Film ini berjalan yang baik. Sampai saya nangis itu. Karena film ini sedih. Kalau dari secara cerita, oke sudah kena. Secara pemainnya, ini puas nggak diperankan sama Denny Sumargo? Ya, semuanya bagus dia. Bagus sih ya? Ya, bagus lah. Seperti bilik-bilik peci saya. Pukulnya seperti saya juga. Pukul kasih kau. Ronde ke-7, Ronde ke-8, Ronde ke-3. Gue kasih kau semua. Lawan-lawan dari seluruh negara. Negara. Jadi sudah paling pas ini ya? Sudah. Sudah paling pas ya? Puas ya sudah ya? Ya, sudah. Ini langsung diakui sama seorang legendanya langsung. Nah sekarang saya mau ke Bung Denny lagi. Dari, kita habis kesempatan untuk dikasih saling apresiatif. Tapi gini, Bung Denny ketika memerankan gitu ya, menjadi seorang atlet pinju sekelas Elias Spikal. Apa waktu itu yang dipersiapkan dan sesulit apa sih melakukan gerakan-gerakan pinju itu gimana? Eh susah ya, ampun. Susah ya? Satu, kendala bahasa. Bahasa Sapa Rua, Ambon, itu kan ada beda-beda. Terus saya ini tidak bisa bahasa Ambon. Tapi harus belajar kan? Terus kedua, dari segi kemampuan bertinju. Ini kan bukan pemain pinju ece-ece, ini juara dunia. Latihan tiga bulan tidak cukup lah sebenarnya. Jadi selama proses syuting itu, tiga bulan saya sudah persiapan. Pada saat masih syuting, saya masih latihan. Jadi saya coba kejar semaksimal mungkin. Dan adegan tinju yang ada di dalam film ini, itu kita syuting selama 12 hari kalau saya tidak salah. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam ya, setiap hari saya harus berhadapan dengan 6 petinju beneran. Baku hantam di atas ring. Wow, kena pukul pasti kena, itu udah gak mungkin enggak. Bahkan Donny Alamshia yang juga main di dalam film ini sebagai partner saya, dia kan juga ada dengan tinju. K.O. K.O. BAK! Pingsan? Iya, hilang, hilang. Soalnya lawannya petinju beneran semua bro. Lu bayangkan, mereka pelan aja keras. Iya kan, kan ya mungkin juga kita pakai full power, tapi pelannya aja keras gitu. Jadi ya lu tanya gue berapa banyak bonyok, banyak. Cuma bener-bener kuat aja. Tangan ketarik sampai disini, sampai keram gitu. Saya pernah lagi main, kakakak, kenapa? Tarik pula kaki. Tentu. Oke, relax dulu, break dulu bentar. Ambil mungkin adegan yang lain, gue diurut lagi. Gimana Den? Oke, let's go. Ayo, singkat lagi. Nah, semangatnya ini sih sebenarnya yang akhirnya menjadi rasa dari film ini. Karena kalau ditanya sulit, seperti yang gue gambarin tadi bro. Makanya gue mulai agak nyesel tuh, kenapa gue akhirnya terima kan. Jadi gue kayak, Tuhan, ini kalau film Tuhan tidak orang, tidak nonton. Saya, iiiih. Tumas selesai ya, kan efok itu udah gede banget. Dari perjalanan posisi syuting, scene apa yang paling berkesan kira-kira menurut seorang Dini Sumatera? Scene dia sama ibunya, saya nggak perlu berakting di situ. Saya menangis dari hati saya. Berarti sama Ibu Christine Hakim gitu? Sama Ibu Christine Hakim. Ibu Christine Hakim, main bagus sekali. Tuhan Allah Tete Mani. Kalau kita bilang, iiiih. Ini aku sadap sekali ya. Iya, iya, iya. Orang ini tulus, tidak dibilang mau sok pintar, dia itu tidak mau kejar uang, dia kejar kebahagiaan, dia punya keluarga. Jadi mati-matian di atas ring itu, untuk bikin bangsa ini bangga sama keluarganya, dia bisa makan, bisa bahagia. Sesimpel itu aja sebenarnya ya. Bung Elias, terakhir. Mungkin nanti pemerintah showbiz akan tertarik untuk nonton serisnya Bung Elias. Apa harap Anda, Bung Elias? Harapan, harapan orang yang nonton? Harapan saya itu memang, ya, saya, supaya VLM ini akan sudah berjalannya baik, supaya masyarakat Indonesia, semua dari seluruh dunia tahu, bahwa VLM ini sudah berjalan untuk bagi semua masyarakat Indonesia, untuk nama baik, dan juga nama, ingat, Indonesia. Nama negara kita Indonesia, ya. Kalau dari Mamesu sebagai penutup kira-kira, kalau kita nanti lonton seris dari ODSP kali ini, apa yang bisa dikatakan tadi? Oh, sesuatu yang kultur banget, Indonesia banget. Sesuatu yang tidak lepas dari orang Indonesia banget dengan orang tuanya. Kita tahu bagaimana orang tua kita mendidik kita, kan, supaya kita punya sopan santun. Bagaimana orang tua kita nggak mau kita jadi penjahat yang nanti tidak punya masa depan. Dan bagaimana perjuangan laki-laki Indonesia ini untuk bisa menikah, kalau tidak direstu sama keluarganya, oh, dari pihak wanita. Bagaimana dia berusaha? Dan satu lagi, bagaimana dia akhirnya membawa nama negara Indonesia ini, dia punya punggung, sedangkan dia tidak sekolah, kasihan. Dibilang pintar juga, ya, ya bagaimana baca tidak bisa, gitu. Tapi dia tidak malu. Ya adalah malunya sih sebenarnya, cuman dia tetap berusaha. Dan itu semangat yang saya bilang, itu orang Indonesia begitu. Kita ini dihantam berapa kali, kita maju lebih banyak. Terima kasih, Bunga Dewi Seminggal, terima kasih, Bunga Dewi Sumargo. Pemisah saya merinding banget dengarnya, tapi intinya kita bisa dapetin nilai-nilai positif. Ada kerja keras di sana, kerendaan hati, tekat, semangat, begitu ya, untuk mencapai prestasi. Semoga nilai-nilai ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya bisa mendapatkan kesuksesan di hati setiap orang yang nonton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.